Welcome to Draw My Life Indonesia Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe Sekarang yuk pencet tombol subscribe Iya tombol yang merah itu dan juga tekan loncengnya Terima kasih atas partisipasinya karena lonceng anda bahagia kami Shinchan, buat kamu pecinta film kartun, khususnya kartun Jepang Kamu pasti tau banget kan sama serial Kryon Shinchan Yup, serial ini memang kental dengan humor yang berasal dari kekonyolan tingkah laku Shinchan Yang merupakan anak usia 5 tahun Tapi kamu tau gak sih, kalau serial ini ternyata menjadi urban legend di masyarakat Jepang loh Penasaran kan? Yuk simak videonya Shinchan merupakan karya dari Yoshito Usui Dan pertama muncul pada tahun 1990 secara mingguan di majalah weekly manga action yang diterbitkan oleh Futabasha Kryon Shinchan mulai ditayangkan oleh TV Asashi pada 13 April 1992 Novel grafis dari Kryon Shinchan ini pun mulai terbit Agustus 1990 oleh Action Comics Lalu terpublikasikan dalam majalah Jepang Mangatown Dan di Indonesia, komik Shinchan diterbitkan oleh Indoor Stoop Pacific Yang sebelumnya pernah pula diterbitkan Raja Wali Gravity dengan judul Kryon Anime Kryon Shinchan di Indonesia ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI setiap hari minggu pagi sesudah serial Doraemon Shinosuke Nohara sendiri adalah tokoh utama serial ini Seorang murid TK berusia 5 tahun yang gemar menirukan tingkah laku orang dewasa Menyukai berbagai serial anak-anak di televisi Serta sering merayu wanita dewasa yang cantik Shinchan juga suka sekali loh bahkan biskuit beruang dan kerap mengompol karena sering bermimpi memadamkan api Selain itu, Shinchan tidak jarang membuat kacauan besar Sehingga pemilik toko dan pegawainya terpaksa kerja lembur untuk merapikan kembali tokonya yang kacau karena olah Shinchan Shinchan diketahui memiliki tokoh idola, yaitu action Kamen dan juga pahlawan bertopeng Karakter ini merupakan parodi dari karakter tokoh seperti Ultraman atau Kamen Rider Selain Shinchan, ada karakter yang bernama Misai Nohara yang merupakan ibu dari Shinchan Misai adalah seorang ibu rumah tangga yang sering dibuat jengkel karena kenakalan Shinchan Hukuman yang biasanya ia berikan adalah pukulan, jitaka atau cupitan Namun, ia juga mencintai anaknya loh Misai juga sangat suka dengan diskon, brosur, dan perhiasan Sementara Hiroshi Nohara adalah ayah Shinchan Ia adalah seorang pegawai dan kepala keluarga Hiroshi takut dan tunduk kepada Misai Shinchan juga memiliki seorang adik perempuan bernama Himawari Nohara Mirip dengan kakaknya, Himawari sangat suka melihat laki-laki tampan Anak ini juga sangat senang dengan perhiasan dan semua benda-benda yang berkilau Kata Himawari dalam bahasa Jepang berarti bunga matahari Oh iya, tak lupa Shinchan juga mempunyai seekor anjing kesayangan bernama Shiro yang berwarna putih dan pendiam Shiro merupakan seekor anjing yang dibuang oleh pemiliknya Namun kemudian ditemukan oleh Shinchan dan teman-temannya Karena tidak ada yang mau memeliharanya, maka Shinchan terpaksa membawanya pulang ke rumah Awalnya, ibu Shinchan tidak setuju dengan binatang peliharaan di rumah Namun karena bujukan dan rayuan Shinchan, hati sang ibu akhirnya luluh dan memperbolehkan memelihara Shiro Sebenarnya, Shiro adalah anjing yang cerdas loh Tidak jarang pula Shinchan dan Shiro bersahabat dan tidur bersama di rumah Shiro Tapi, di balik kekonyolan kartun Shinchan berhembus kabar bahwa sang penulis Yoshito Usui Terinspirasi untuk menulis kisah krayan Shinchan dari seorang ibu bernama Misai Yang sangat merindukan anak laki-lakinya yang bernama Shinosuke Shinosuke meninggal pada usia 5 tahun karena kecelakaan Diceritakan bahwa saat itu Shinosuke dan adiknya tengah berjalan-jalan Entah apa yang berikutnya terjadi, adik dari Shinosuke bermain ke jalanan dan nyaris saja tertabrak mobil Kemudian, sang kakak Shinosuke dengan sigap menyelamatkan adiknya Namun, naas mobil melaju dengan kencang sehingga Shinosuke dan adiknya harus meranggang nyawa Ayah dan ibu Shinosuke yang sedih atas kematian anaknya menemukan sebuah krayon milik Shinosuke di dalam mobilnya Konon, hal tersebutlah yang mendasari Yoshito Usui memberikan judul krayon Shinchan Cerita dan karakter Shinchan sendiri dibuat berdasarkan ibu Shinosuke yang depresi dan sangat merindukan anaknya Ia menceritakan keseharian kedua anaknya apabila mereka masih hidup Karakter Shinchan yang nakal, lucu, konyol dan genit tersebut merupakan imajinasi sang ibu yang berharap anaknya Shinosuke masih hidup Cerita ini memang masih belum dapat dipastikan kebenarannya atau mungkin memang tidak lagi dapat dipastikan kebenarannya Karena Yoshito Usui sang mangaka krayon Shinchan ini telah tutup usia pada 11 September 2009 lalu di usianya yang ke-51 Ya, hal tersebut tentu sangat disayangkan karena kisah ini akan tetap menjadi urban legend yang tidak dapat dipastikan kebenarannya Meskipun begitu, kartun Shinchan masih berlanjut di beberapa stasiun televisi di seluruh dunia Kartun ini telah dialibahasakan ke dalam 30 bahasa dan telah ditayangkan di 45 negara Terdiri atas lebih dari 970 episode dan 26 film berdurasi panjang Karenanya, krayon Shinchan menjadi wara laba animasi terlaris ke-24 dan lebih dari 100 juta kopi manganya telah terjual di seluruh dunia Pada 18 Februari lalu, Nintendo resmi mengumumkan game krayon Shinchan akan rilis pada musim panas tahun ini Akan tetapi, belum ada kejelasan yang pasti apakah game ini akan rilis dengan bahasa selain Jepang Developer Neo sendiri mengumumkan bahwa mereka akan merilis game ini dengan judul krayon Shinchan Orato Hakase no Natsu Yasumi, Waranai Nano Kakano Tabi Apabila menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti krayon Shinchan liburan musim panasku bersama profesor Perjalanan 7 hari tanpa akhir Game ini mengusung genre yang sama dengan My Summer Vacation Karena penggarap dari game ini sendiri pun sama, yaitu khas Ayabe Game ini menceritakan keluarga Nohara yang melakukan perjalanan dalam liburan musim panas di Pulau Kyushu Mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu liburan musim panas mereka ke kota kecil Asok Kota ini merupakan daerah pegunungan yang hijau Pemandangannya sangat memanjakan mata, seperti hijaunya pohon, rerumputan, serta juga sungai yang mengalir dengan sangat indah Shinchan sendiri akan melakukan petualangan menyenangkan di alam yang serba hijau ini Melakukan kegiatan seperti memancing ikan, menangkap serangga langka, bahkan senam pagi yang rutin penduduk asli kota Asok lakukan Momen yang terlewati akan tersimpan pada buku harian bergambar miliknya Jalan petualangan ini tentu saja tidak akan berjalan mulus Mereka akan bertemu dengan seorang profesor dengan gaya yang nyentrik Kedatangan ninja bahkan hingga dinosaurus pun ikut memeriahkan game ini Menghadirkan kualitas grafis juga sangat menyerupai seri animasi aslinya Membuat game keren Shinchan ini banyak mengundang perhatian para gamers Apalagi orang yang ingin nostalgia dengan Shinchan Dari karakter Shinchan, ada beberapa sifat yang bisa jadi untuk panutan untuk kita semua loh Yaitu, Shinchan merupakan karakter yang ceria Ia bahkan tidak pernah menampakkan cerita dengan kesedihan Karakter ini juga selalu menunjukkan sikap berani dan rasa percaya diri yang tinggi Nah, itu dia awal mula kartun Shinchan dibuat Sudah mengobati rasa penasaranmu kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar Apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar